Mirsa Polisi menetapkan 14 tersangka pencurian 7 jenazah COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan. 3 jenazah ternyata dipindahkan ke pemakaman keluarga di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Aparat kecamatan Supa Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan mengecek lokasi makam tempat dipindahkannya 3 jenazah COVID-19 yang dicuri. Aparat terkejut saat menemukan 3 makam jenazah COVID-19 yang tidak dilaporkan kepada mereka. Dari 7 jenazah COVID-19 yang dicuri dari TPU khusus COVID-19 Bila Lange, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 4 diantaranya merupakan warga kecamatan Supa. Namun hanya 3 jenazah yang dipindahkan ke kecamatan Supa tanpa sepengetahuan aparat setempat. Keempat warga yang meninggal ini menurut data Satgas COVID-19 Pindrang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini ya yang kami juga cuma mendapatkan beri informasi dari media sosial, kami tersuruh ke keluarga yang bersangkutan. Rata-rata mereka menyampaikan bahwa dia pindahkan kuburan keluarganya ini karena melihat ya setelah disana siara kubur, dia melihat sudah ada beberapa kuburan yang dipindahkan. Polisi saat ini sudah menetapkan 14 tersangka pencurian jenazah COVID-19 dari TPU Bila Lange, Parepare. 14 tersangka diamankan polisi dari 2 lokasi berbeda. 9 tersangka ditangkap di Kota Parepare, sementara 5 lainnya diamankan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Seluruh tersangka beserta barang bukti diamankan polisi. Pindrang, jasad tujuh ini ya posisinya masih terkubur di dalam tanah ya. Empat di pemakaman keluarga Kota Parepare yang dilakukan oleh 9 tersangka. Kemudian 3 berada di Kabupaten Pindrang. Di sini juga ada 5 tersangka yang ditetapkan yang berperan untuk memindahkan dan memakamkan jasad itu di Kabupaten Pindrang. Polisi terus berkoordinasi dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare untuk penanganan tujuh jenazah yang telah dipindahkan. Dari Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari dan Wahyu Ruslan melaporkan.